Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita akan memasuki aspek terakhir dari aspek keuangan yaitu menyusun laporan laba rugi jadi penyusunan laporan laba rugi ini akan kita lakukan jika bisnis kita sudah berjalan laba rugi ini disusun setiap periode bisa dalam bentuk bulanan, tahunan, tribulan, atau semester nah tujuan dari laporan laba rugi ini adalah untuk melihat kinerja usaha yang kita buat berapa jumlah keuntungan yang diperoleh sehingga akan menjadi bahan bagi kita untuk mengevaluasi bisnis yang sudah kita lakukan dari laporan laba rugi itu kita bisa melihat apakah bisnis kita menghasilkan keuntungan atau justru malah menderita kerugian dari laporan laba rugi tersebut kita akan mengevaluasi apakah kita perlu memangkas pos-pos biaya yang tidak perlu atau kemudian bisa juga menambah produksinya atau membuat cabang baru atau malah mungkin menutup usaha kita apabila ternyata kita menderita kerugian terus menerus nah agar kita bisa membuat laporan laba rugi ini maka kita harus selalu mencatat semua transaksi yang terjadi dalam usaha kita disini penting untuk kita memisahkan antara transaksi bagi usaha dan transaksi pribadi apalagi usaha yang kita buat ini adalah usaha pribadi jadi disini walaupun kita menggunakan usaha untuk diri sendiri usaha pribadi tetapi kita harus bisa memisahkan antara transaksi pribadi dan transaksi perusahaan jangan sampai transaksi pribadi ini diikut sertakan ke dalam transaksi usaha kita karena ini akan membuat laporan laba rugi dan laporan lainnya yang ditampilkan ini tidak sesuai dengan yang nyata-nyata terjadi di usaha kita nah untuk menyusun laporan laba rugi ini kita kemarin sudah membuat biaya penyusutan biaya tetapnya sebagai biaya penyusutan sudah mengidentifikasi biaya-biaya yang kita butuhkan maka bisa kita lihat disini sebagai contoh untuk usaha cilor mantap yang kemarin saya buat ternyata di bulan September berhasil menjual 1.220 cup cilor mantap sehingga disini jumlah penjualannya yaitu 6.100.000 rupiah dari penjualan 6.100.000 rupiah kemudian kita juga harus mengidentifikasi biaya-biaya yang terjadi selama bulan September kebetulan di bulan September itu biaya yang bisa saya identifikasi itu ada biaya penyusutan yang 51.800.000 rupiah setiap bulannya kemudian ada biaya bahan baku yang tetap yang berupa tepung tapioca dan terigu itu 1.650.000 rupiah kemudian biaya tenaga kerja yaitu 750.000 rupiah sedangkan untuk biaya variabel nanti ada biaya produksi biaya produksi variabel itu yaitu kemarin dari yaitu 2.820 per cup sehingga kita jual 1.220 cup dikali 2.820 untuk biaya produksi variabelnya yaitu 3.440.400 maka total biaya produksinya yaitu 51.800 ditambah 1.650.000 kemudian ditambah dengan 750.000 ditambah dengan 3.440.400 ketemu hasilnya 5.090.400 rupiah selain biaya produksi kita juga harus mengidentifikasi biaya-biaya lainnya di sini selama bulan September ternyata saya harus mereparasi kompor pengeluaran untuk reparasi kompor itu yaitu 20.000 setelah itu ada biaya promosi di medsos nah untuk biaya promosi di medsos ini termasuk di dalamnya nanti ada biaya pulsa di situ pengeluarannya yaitu 50.000 rupiah kemudian ada biaya transportasi 50.000 rupiah dari item penjualan dan juga biaya-biaya yang sudah kita identifikasi kemudian kita buat laporan laba rugi oke di sini kita lihat pada penjualan cilor yaitu kita menghasilkan 6.100.000 rupiah kemudian dari pos biaya di situ ada biaya produksi 5.090.400 rupiah kemudian biaya gaji 750.000 rupiah biaya penyusutan 51.800 rupiah biaya reparasi kompornya 20.000 rupiah biaya promosi 50.000 rupiah biaya transportasi 50.000 rupiah sehingga di sini total biayanya yaitu 6.012.000 rupiah maka laba yang kita peroleh untuk bulan September yaitu 87.800 rupiah nah dari laba yang kita peroleh ini bisa dijadikan sebagai bahan bagi kita untuk mengambil keputusan apakah bisnis kita akan kita lanjutkan terus atau mungkin ada pos-pos biaya yang perlu kita kurangi atau mungkin kita hentikan oke demikian tadi untuk penyusunan laporan laba rugi mengingat laporan laba rugi ini merupakan salah satu aspek penting dari aspek keuangan dalam bisnis maka kita harus benar-benar bisa mengidentifikasi pos-pos biaya yang benar-benar kita keluarkan jangan sampai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh usaha kita tercampur dengan biaya pribadi kita demikian terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati